Perancis merupakan salah satu negara terbesar di Eropa yang terkenal sebagai pusat mode dunia. Selain itu negara yang berada di Eropa Barat ini juga dikenal sebagai pusat seni dunia. Arsitektur bangunan di Perancis memiliki nilai seni yang sangat tinggi dan juga unik, sehingga tak heran jika Perancis menjadi tujuan wisata terfavorit di Eropa karena para wisatawan dibuat takjub dengan keindahan arsitekturnya yang bernilai seni tinggi tersebut. Berikut ini adalah destinasi wisata terpopuler di Perancis yang wajib masuk bucket list jika kamu sedang berlibur di negara teromantis di dunia ini. Menara Eiffel Destinasi wisata terpopuler di Perancis yang pertamanya adalah Menara Eiffel. Menara Eiffel merupakan ikon dari kota Paris yang letaknya berada di Champ de Mars Paris. Menara dari besi yang didirikan oleh insinyur bernama Gustave Eiffel ini proses pembangunannya membutuhkan waktu 2 tahun, yaitu dari tahun 1887 hingga 1889. Menara Eiffel terdiri dari 3 tingkat dengan ketinggian sekitar 324 meter atau setara dengan bangunan yang terdiri dari 81 lantai. Tingkat pertama dan kedua merupakan restoran, sedangkan tingkat ketiga yang merupakan puncak Menara Eiffel para wisatawan bisa menyaksikan keindahan kota Paris dari atas ketinggian. Arc de Triompe Selain Menara Eiffel, Perancis juga memiliki monumen bersejarah lainnya yaitu Arc de Triompe. Arc de Triompe didirikan pada tahun 1806 atas perintah dari Kaisar Napoleon Bonaparte. Monumen setinggi 50 meter tersebut dibangun dengan tujuan untuk menghormati para tentara Perancis yang gugur karena berperang saat revolusi Perancis dan juga saat peperangan yang dipimpin oleh Napoleon Bonaparte. Arc de Triompe dirancang oleh seorang arsitek yang berasal dari Perancis yaitu Jean-Francois Therese Chalgrin. Istana Versailles Destinasi wisata berupa istana mewah peninggalan kerajaan Perancis ini didirikan di Versailles pada tahun 1642. Istana Versailles merupakan kediaman Marie Antoinette atau Ratu Perancis terakhir yang dieksekusi saat revolusi Perancis. Di istana Versailles ini para wisatawan bisa menikmati keindahan arsitekturnya yang bergaya baroque style. Istana Versailles terdiri dari 700 kamar dan taman dengan luas sekitar 2.000 hektare. Para wisatawan bisa berkeliling ke seluruh ruangan dengan dipandu oleh guide yang akan menjelaskan sejarah istana Versailles. Suasana di istana terbesar di Perancis ini terasa sangat tenang karena lokasinya berada jauh dari pusat kota, yaitu tepatnya berada di suburban Paris. Faubourg Saint-Honoré Perancis merupakan salah satu pusat mode dunia yang terkenal di Eropa, salah satu pusat mode yang terkenal di Perancis yaitu Faubourg Saint-Honoré yang terletak di lingkungan Louvre Tuileries. Di Faubourg Saint-Honoré kamu akan menemukan banyak brand ternama dunia, mulai dari brand fashion hingga perhiasan seperti Yves Saint-Laurent, Versailles, Colette hingga Hermès. Selain brand fashion juga terdapat berbagai brand furnitur dan kosmetik yang berkualitas tinggi. Menariknya lagi arsitektur bangunannya juga bernilai seni tinggi, sehingga cocok untuk tempat berselfie. Ferdon Gorge Perancis tak hanya menyuguhkan destinasi wisata sejarah yang menarik, namun juga memiliki wisata alam yang eksotis. Wisata alam yang paling terkenal di Perancis yaitu Ferdon Gorge. Ferdon Gorge merupakan sungai ngarai yang letaknya berada di selatan timur Perancis. Sungai ngarai yang terindah di Perancis ini memiliki panjang sekitar 25 km dengan kedalaman sekitar 700 m. Alasan utama mengapa Ferdon Gorge menjadi salah satu wisata terpopuler di Perancis adalah karena lokasinya yang berdekatan French Riviera, yaitu resor mewah yang populer di kalangan kelas atas mulai dari anggota keluarga kerajaan, bangsawan, hingga selebriti dunia. Dan itu adalah beberapa destinasi wisata yang ada di Perancis. Terima kasih telah menonton!